Teman-teman sudah pernah makan mie kopi? Atau malah baru dengar? Yuk langsung saja kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, dan cabai. Kupas dan bersihkan semua bumbunya. Campur semua tepung terigu dengan dua butir telur dan aduk sampai rata. Kak Cici dan temannya pertama kali membuat mie kopi pada bulan Juni 2019. Awalnya Kak Cici dan Kak Desia dapat tugas dari kampus untuk inovasi baru yang mengangkat hasil bumi desa. Nah karena di Wonosalam banyak yang menanam kopi, jadinya Kak Cici mencoba membuat mie kopi. Kereno, kaya enak kopi ya. Loh mbaknya gelem api ya. Hei kopi. Ket gelem hari. Gelem enak lo. Orang, ini kok juga campuran mie nih. Ini dia bubuk kopi yang kita buat tadi. Seduh dengan air panas dan campurkan kado dan mie. Kak Cici dan Kak Desia menjual mie kopinya ke kampus. Dan ternyata banyak yang suka kalau memesannya. Jadinya membuat mie terlalu sampai sekarang deh. Pipihkan adonan yang sudah kalis dan potong memenjang. Kukus mie yang sudah dipotong selama 15 menit. Kalau mau langsung dimasak, mie tidak perlu dikeringkan. Khusus untuk dijual, kakak Cici mengeringkan mie dengan cara dijemur. Mie yang kering dapat bertahan kurang lebih sebulan loh teman. Rebus mie yang sudah dipukus sampai di matang. Karena kami akan memasak mie goreng, jadi tiriskan airnya ya. Tumis semua bumbu sampai semua bumbunya setengah matang. Aroma bumbunya sudah tercium. Tinggal masukkan mie ke tumisan bumbu. Tambahkan garam sesuai selera. Dan masak sampai semua bumbu meresap ke mie kopinya. Nah jadi deh, mie kopi dari Wundasalam. Kalau kalian main ke tempatku, jangan lupa mencicipi ya. Mie kopi ini dijual 10 ribu rupiah per porsi dengan bumbu kering. Saatnya menikmati. Siang-siang makan mie kopi ramai-ramai. Pasti jadi tambah nikmat. Aroma kopi yang ada di dalam mie kopi ini juga membuat semakin nikmat kok. Tenang, rasanya enggak pahit kok. Teman di rumah mau juga. Makanya, main ke desaku dong. Terima kasih telah menonton!